Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Raihani Channel untuk kegiatan pagi ini masih concern di masalah plastik jadi kebunahan secara masif atau secara besar-besaran itu menurut kami adalah ini jadi si plastik ini awal kami mencurigai koloni itu adalah kebunahan secara masif secara besar-besaran ini kita lihat jadi ini Bakri ini Bakri 2021 itu punah beberapa bulan kemarin tanpa kita tahu penyebabnya hanya saja waktu itu ini si toppingnya itu dari kayu yang sangat rapat sekali kayunya juga kayu jati itu kemungkinan selain ada plastiknya juga dengan kayu yang rapat dia tidak bisa bertahan akhirnya dia tidak terjadi regenerasi calon ratunya yang ini juga demikian kalau kita lihat untuk si aliran udara yang sulit jadi udaranya tidak bisa mengalir dengan baik ini koloni sangat super kalau teman-teman bisa lihat ini masih ini penutup plastik seperti standar dia akan menutup seperti ini untuk melindungi ini dia si kondisi dia tapi masalahnya kalau dikenal manas matahari dia akan masuk ke dalam ini telur masih butuh teman-teman belum eh madunya masih butuh belum kami ambil jadi ini hilang sudah tidak ada koloni yang tersisa ini jadi kemungkinan besar kami menduga ini adalah si sirkulasi udara yang tidak memenuhi syarat nah ya ini studi kasusnya kita lanjutkan ya teman-teman untuk yang sebelumnya itu adalah si torasika saat ini terbiroi jadi kita pasang tanpa plastik jadi ini tidak ada plastiknya jadi di atasnya ini topping ini hanya semata-mata untuk sebagai penutup ini kalau kita lihat disini koloni ini adalah tanpa ratu tanggal 21 Maret 2022 jadi sudah cukup lama ya sekitar 7 bulanan ya 7-8 bulanan ini nah sekarang kita lihat kalau kita lihat sisi depan seperti apa jadi kita lihat dulu corongnya apakah aktifkan koloninya cukup baik ini tampak ya jadi kalau lihat dari corongnya cukup ini ya cukup ramai untuk si koloninya ya itu itu penampakannya seperti itu nah itu cara pemasangannya disini kita buat serapet mungkin harapannya nanti dia tidak membuat koloni itu berat untuk melakukan penutupan oke teman-teman kita coba buka ya untuk ini jadi ini kita kasih 3M double tip supaya dia rapat sekali memang ini akhirnya juga akan agak suci menyusahkan kita ya karena ada 3M nya jadi tidak apa-apalah nanti menyukupasi nanti ke depan kalau memang sukses itu mudah penyelesaiannya teman-teman tidak usah dimasalah yang kayak gini-gini jadi tidak usah plastik gampang tapi jangan yang kita pikirkan ada koloni kita bagaimana bisa selamat bisa berkembang bisa produk itu pada dasarnya itu kita lihat sekarang seperti apa penampakannya yang tadinya tidak ada itu ya jadi yang akan kita kaji disini ini adalah bagaimana resin itu di ini ya teman-teman jadi resin nya itu satu ya yang baik indikator adalah resin nya itu tidak di seperti yang di plastik tadi jadi kalau plastik tadi kan akhirnya permukaannya semua di ini nah kita buktiin sekarang yang kedua indikatornya bahwa dia produktif jadi nanti disitu tentunya harapannya madunya banyak dengan waktu yang pendek padahal ini poloni tanpa ratu seperti apa penampakannya kita buka aja jadi nanti teman-teman yang menilai sendiri lah kalau nanti saya yang omong nanti tidak ada bukti jadi kalau begini kan teman-teman wah iya ada bukti gitu ya memang itu tujuannya adanya video oke ya sekarang kita buka bismillah yang pertama apa tadi sebagai indikasi bahwa resin nya tidak akan nempel di dinding-dinding dengan berlebihan hanya sekadarnya yang kelihatannya ini oke oke jadi ini terbukti ya teman-teman terbukti terbukti ya kalau bentuk nempel itu adalah si telur jadi telur luar biasa teman-teman bisa lihat poloni tanpa ratu sekarang tanpa kita kasih ini plastik ya tekniknya ini teknik kami ini teknik kami teman-teman yang bingung bagaimana caranya nanti susah segala macam penyelesaiannya seperti ini jadi kasih saja ini si solasi atau double tape ini akan membantu kita untuk si ini membuka jadi tidak ada masalah kan jadi teman-teman tidak ada masalah ditambah lagi yang terpenting ini terbukti bersih ya jadi teman-teman terbukti bersih ya ini menunjukkan disini kedap hebat kan jadi akhirnya plastik itu sangat merugikan sekali ya setidak-tidaknya dia produktivitasnya melemah karena sibuk ngurusin resin dan ini terbukti teman-teman bisa melihat betapa banyak ini ya madunya gede-gede terus ditambah lagi ini dengan efektifnya kalau kita lihat ya begitu efektif si biroi ini memanfaatkan waktunya dengan resin yang ada dia langsung isi madu semua tidak lagi mikirin lagi dinding yang ada plastiknya jadi penyelesaiannya ini ini paling sederhana nanti kami akan kembangkan lagi bagaimana caranya membuat untuk si ini ya antar tutup dan ini lebih baik lagi tidak dari pelapan tapi ini observasi jadi sementara pendekatan seperti itu dan ini kelihatannya siap untuk dipanen teman-teman nah jadi kelihatan ya perbedaan jadi juga disini akan kelihatan kualitas topping nah topping yang ditempel-tempel seperti itu yang pojukan itu menunjukkan topping itu ada bocor jadi hati-hati teman-teman yang biasa membuat topping itu diperhatiin baik-baik jangan bolong-bolong seperti selama ini ya masih pada bolong 1 mili 2 mili itu akan merugikan untuk itu inilah penyataannya teman-teman kami tidak hanya cerita tapi ini observasi real yang teman-teman bisa saksikan secara nyata jadi bukan kami mengadada tapi ini kenyataannya koloni tanpa ratu 21 Maret 2022 sekarang bisa menghasilkan seperti ini setelah plastiknya tidak dipasang karena ini sebenarnya bisa kita split lagi teman-teman tapi kasihanlah jadinya kita akan metode menggunakan gimana yang ada ilmu di sana yang itu sebelumnya mengandakan koloni tanpa harus splitting ini nanti kami akan gunakan mengandakan koloni tanpa splitting yaitu dengan cara teknik si setopnya yang di desain setemikian oke akhirnya terbukti teman-teman ya jempol ya oke observasi sederhana tapi menyelesaikan banyak hal di ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati